Tim Gagana Brimopolda, Jawa Timur memusnahkan tiga bom rakitan siap pakai hasil pengerebekan terhadap tiga terduga teroris di Surabaya. Pemusnahan ketiga bom rakitan siap pakai berdaya ledak tinggi itu dilakukan dengan cara diledakkan. Tiga bom rakitan siap pakai hasil sitaan saat pengerebekan tiga teroris di Surabaya. Diledakkan di lahan penempatan barang bukti milik Polri, Jalan Tambak Oso Wilangun, Surabaya, Jawa Timur pada kami siang. Satu persatu bom rakitan siap pakai didedakan Tim Gagana Brimopolda, Jawa Timur menggunakan peralatan dan perlengkapan. Ketiga bom rakitan yang dimusnahkan memiliki daya ledak tinggi, memiliki sistem peledakan yang berbeda. Ada yang menggunakan sistem peledakan dengan cara dihubungi lewat ponsel, bom pipa, dan bom anti cahaya. Selain itu ada juga bahan peledak seberat 6 kg yang memiliki daya ledak rendah juga turut dimusnahkan. Sementara 20 rangkaian bom yang belum siap pakai akan dijadikan sebagai barang bukti. Nah yang sekarang ini yang dilakukan di sposal ini adalah dari tiga buah bom rakitan yang sudah siap. Yaitu yang pertama adalah satu buah bom dengan sistem aktivasi speed command dengan HP. Kalau di kontak langsung meledak. Yang kedua dengan bom pipa. Yang ketiga adalah bom dengan sistem aktivasi anti cahaya. Ini lebih maju ya. Kemudian akan diledakan lagi, didisposal lagi bahan peledak low explosive. Yang sebelah 6 kg.